Kalina dhammat sawanang etamang kalamut tamang Penuturan siair dhamma pada di video ini ditujukan untuk kita renungkan Penuturan bahasa palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa pali yang benar Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi Baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa pali dari bait-bait dhamma pada ini Untuk siair palinya penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhamma pada Pali Indonesia Yang diterbitkan oleh Sangga Terawada Indonesia Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya Penutur memilih membacakannya dari sumber web samaghipala.or.id di bagian dhamma pada Semoga siair pali dhamma pada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan Sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua Semoga semua makhluk berbahagia Sadhu, 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 sadhu Terima kasih Namotas sabagawato arahato sammasambuddhasanamotas Sabagawato arahato sammasambuddhasanamotas Sabagawato arahato sammasambuddhasanamotas Pembacaan baik-baid dhamma pada Beserta arti dan kisah latar belakang Dibabarkannya baik tersebut oleh buddha gautama Sahasawaga Kelompok baik tentang yang seribu Baid seratus tujuh Yo ca wassa satang jantu Agging paricarewane Ekan ca bhavita tanam Ekan ca bhavita tanam Muhud tamah pi pujaye Saye wa pujana seyo Yang ca wassa satang hutang Baid seratus tujuh Artinya Biarpun selama seratus tahun Seseorang menyalakan api Pemujaan di hutan Namun sesungguhnya lebih baik jika ia Walaupun hanya sesaat saja Menghormati orang yang telah memiliki Pengendalian diri Kisah latar belakang dibabarkannya baik seratus tujuh sahasawaga oleh buddha gautama Kisah Keponakan Sariputathera Pada lain kesempatan Sariputathera bertanya kepada keponakannya seorang Brahmana apakah ia telah melakukan perbuatan-perbuatan baik Keponakannya menjawab bahwa ia telah mengorbankan seekor kambing ke dalam api pemujaan setiap bulan Dan ia berharap untuk dapat terlahir kembali di alam Brahma pada kehidupannya yang akan datang Sariputathera menjelaskan kepadanya bahwa gurunya telah memberikan harapan yang salah Dan mereka sendiri pun tidak mengetahui jalan menuju alam Brahma Kemudian Sariputathera membawa keponakannya seorang Brahmana muda menghadap sang Buddha Di sana sang Buddha mengajarkan dhamma yang dapat menuntun seseorang menuju ke alam Brahma dan berkata kepada sang Brahmana Brahmana muda memberikan penghormatan kepada orang suci untuk sesaat saja akan jauh lebih baik daripada memberikan pengorbanan untuk api pemujaan selama seratus tahun Kemudian sang Buddha membabarkan si air seratus tujuh berikut Biarpun selama seratus tahun seseorang menyalakan api pemujaan di hutan Namun sesungguhnya lebih baik jika ia walaupun hanya sesaat saja menghormati orang yang telah memiliki pengendalian diri Keponakan Sariputathera mencapai tingkat kesucian sotapati setelah Khotbadama itu berakhir Terima kasih telah menonton!